Assalamualaikum wr. wb Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Raisal Cooking Ini donatnya empuk lembut ya teman-teman Mungkin teman-teman Masih penasaran bagaimana cara Buat donat yang empuk lembut Dan super gemoy-gemoy ini ya Yuk simak videonya sampai habis Jangan di skip ya Semoga ini bermanfaat Buat teman-teman yang mau merintis usaha Ataupun buat cemilan di rumah Yuk simak videonya sampai habis Jangan di skip Oke teman-teman Ini bahan-bahan yang saya gunakan Ini 500 gram tepung cakra kembar Kemudian ini saya susu Siapkan kurang lebih 280-300 ya Nanti disesuaikan Kemudian ini ada Gula pasir Ini sebanyak 60 gram Supaya donatnya tidak terlalu manis Lalu ini ada Butter ini juga 60 gram Kemudian Ini telur Ini satu telur utuh Dua kuningnya saja Kemudian disini Saya gunakan 1 saset susu denkau Dan ini untuk soft breadnya Atau pelembutnya Saya gunakan soft bread yang kemasan merah ini ya Saya akan gunakan 1 gram sampai 2 gram ya Eh sorry sorry 2 sampai 3 gram maksudnya ya Kemudian ini ada Garam Sebanyak 7 sampai 8 gram Dan ini ragi instan Sebanyak 8 gram Oke kita masukkan Ini gula pasirnya Kemudian Kita masukkan Susu Lalu Masukkan Ini ragi instan Nah ini Ini kurang lebih 1 sendok ini ya Kurang lebih 3 gram ini ya Kita tuang Nah ini Kita aduk Hingga semuanya tercampur Kemudian Masukkan Telurnya Kemudian Ini kita aduk kembali Nah kemudian Ini masukkan Susunya Secara bertahap Kita aduk lagi Hingga semuanya Tercampur rata Masukkan secara bertahap ya teman-teman Supaya bisa mengontrol Cairannya Ini fungsinya Supaya tidak kelembekan ya Ini diaduk terus Hingga tercampur rata ya Lanjut Ini kita uleni Dengan mixer Atau teman-teman Jika tidak ada mixer Boleh pakai tangan ya Nah kemudian Ini kita mixer Setelah setengah kalis Masukkan butter Dan garam Kemudian di mixer kembali Hingga adonan kalis Oh iya teman-teman Buat teman-teman Yang tidak punya Bread improver Atau pelombut donat Atau Roti ya Jadi teman-teman Bisa gunakan SP Atau baking powder ya Kalau tidak ada SP Juga bisa TBM Atau Ovalet ya Nah ini setelah Selesai Ini kita bulatkan dulu Kemudian Ini akan saya diamkan dulu Selama Kurang lebih 10 sampai 15 menit ya Ini saya gunakan Bascom Untuk menutupnya Nah ini setelah 15 menit ya teman-teman Ini lanjut saya timbang Dengan berat 20 gram ya Jika teman-teman Mau buat donat Yang ukuran besar Bisa timbang Seberat 35 Sampai 40 gram ya Nah itu bisa disesuaikan Insya Allah 35 gram Dengan resep ini Bisa besar ya Dan muat Di dus donat Yang ukuran 27 Kali 18 Yang isinya 6 piece Atau setengah rusin ya Nah ini Kemudian Setelah selesai Kita timbang semuanya Kemudian Ini kita rounding Ini seperti biasa ya Saya rounding Adonan yang Tersimple Atau termudah Seperti ini ya Ini hanya Dilipat-lipat Ke bagian dalam Terus Dicubit-cubit deh Nah oke Jika sudah semuanya Ini kemudian Kita tutup Selama 20 menit Supaya adonan Lebih relax ya Dan ini Sudah 20 menit ya Adonan Sudah Lebih Mengembang Kemudian Ini akan Saya pipihkan Sebelumnya Taburi tepung Terlebih dahulu ya Supaya tidak lengket Ini pipihkannya Secara perlahan Aja Ini metode Pembuatan donat Yang paling mudah Ya teman-teman Jadi tidak pakai Teknik yang Macam-macam ya Ini yang Simple saja Kemudian Ini saya lubangi Dengan manual saja Teman-teman Jika punya cetakan Boleh ya Tapi kalau Saya lebih suka Manual Karena Tidak ada Adonan yang Tersisa Jadi 20 gram Itu utuh ya Tapi kalau Teman-teman Punya cetakan Boleh Ini memudahkan Untuk teman-teman Yang tidak Punya cetakan Ya Saya pun Berjualan Masih menggunakan Manual ya Nah ini lanjut Aja Kita selesaikan Semuanya Ini saya pakai Ini ya Melubanginya Pakai spuit Ini cuma Untuk Ini aja Apa namanya Melubangi sedikit Kemudian ini Saya lebarkan Seperti ini Diputar-putar ya Sambil Tarik-tarik Oke Jika sudah Selesai semuanya Ini kita tutup Atau kita Proofing Kita diamkan Selama 45 menit Hingga 1 jam Ini tergantung Suhu Ruang Di tempat Masing-masing ya Jika udaranya Sedang panas Biasanya lebih cepat Tapi jika Udaranya Sedang dingin Itu memang Sedikit agak Lambat ya Nah ini Sudah Waktunya Untuk kita goreng Jadi adonannya Ini Tuh Kita sudah Over ya Ini Ditakannya Masih Bisa kembali Tapi dengan Perlahan ya Oke lanjut Aja Ini kita Panaskan Minyak Di api Sedang Cenderung Kecil Setelah Minyak Benar-benar Panas Lanjut Kita goreng Semua Donatnya Oh ya Teman-teman Berbicara Tentang Donat ya Ini Jajanan Legenda ya Dari mulai Anak-anak Hingga Dewasa Hingga Tua Muda Semuanya Suka Donat ya Jadi Cocok Dah Buat ide Jualan Teman-teman Jadi Ini Disukai Semua Kalangan Mau Kalangan Menengah Mau Kalangan Bawah Atas Semuanya Suka Donat Dan Donat Pun Banyak Varian Ada Donat Ekonomis Donat Premium Ada Juga Yang Toppingnya Klasik Toppingnya Kekinian Ya Macem-macem Tinggal Disesuaikan Saja Dengan Kebutuhan Kita Dan Keahlian Ya Tentunya Tapi Kalau Keahlian Itu Bisa Kita Asah Ya Teman-teman Kita Bisa Belajar Yang Paling Terpenting Ada Niat Tak Lupa Juga Buat Teman-teman Yang Menonton Video Ini Saya Doakan Semoga Semuanya Sukses Bahagia Selalu Dimudahkan Rezekinya Dilancarkan Usahanya Ya Dan Selalu Diberikan Kesehatan Dan Keberkahan Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Oke Ini Kita Lanjut Goreng Semuanya Hingga Habis Dan Tak Lupa Juga Buat Teman-teman Yang Baru Menemukan Channel Ini Silahkan Di Subscribe Like Dan Comment Dan Jika Teman-teman Mau Recook Atau Share Silahkan Ya Oke Ini Sudah Selesai Semuanya Kita Goreng Dan Ini Hasil Donut Donutnya Lumayan Cantik Cantik Ya Walaupun Ini Dengan Metode Yang Sederhana Alakadarnya Nah Ini Donutnya Lumayan Besar Wow Ini Lembut Ya Donutnya Lembut Serat 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 Halus Dan Ini Empuk Banget Ini Teman-teman Bedanya Pakai Putih Telur Itu Dia Donutnya Terlihat Lebih Kokoh Jadi Tidak Akan Keriput Dan Serat Donutnya Lebih Padat Terlihat Lebih Padat Tapi Ini Empuk Banget Oke Sekian Dulu Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh